balik lagi bersama aku Irfan Gapi jadi guys pada video kali ini aku akan bikin video di rumah dan untuk acara hunting ikan atau berburu-berburu ikan itu besok lagi ya guys ya nah jadi ini adalah lanjutan video dari sebelumnya sebelumnya itu aku berburu jangkrik guys berburu jangkrik di alam nah sekarang waktunya kita untuk ternakin ya cara menternakinya itu gampang banget soalnya aku pernah mencoba menternakin jangkrik alam ini dan jadi guys oke langsung saja kita menuju ke intinya guys aku udah siapin aquarium untuk wadah tenak jangkriknya supaya bertelur aku taruh pasir yang basah kayak gini ya guys ya ini untuk media nanti jangkriknya bakalan bertelur disini guys oke ayo kita masukin nah ini untuk tempat bertelurnya kayak gini buat pakannya tapi kayaknya ketinggian ya nanti jangkriknya gak bisa masuk untuk maklum ya ini adalah tempat untuk bertelur nanti buat si indukan betinanya guys ini aku pakai pur ayam supaya jangkriknya gemuk-gemuk dan sehat minumnya nanti kalau udah habis bisa kita taruh air lagi kayak gini cukup sedikit aja ya guys ya takutnya jangkriknya tenggelam kalau pakai wadah yang terlalu besar oke sekarang kita mulai dan menambah beberapa potongan kertas di bagian kanan ataupun kiri kayak gini tapi jangan terlalu banyak takutnya nanti gak bisa memantau jangkriknya guys ini temen temen bisa pakai kandang apa saja atau ember juga bisa yang penting jangkrik gak bisa kabur keluar dan jangkrik gak bisa keluar lewat selah-selah ya guys kita pilih indukannya kalau misalkan jangkrik belum belum kawin bisa pakai jantan petina ataupun kalau udah ada yang kawin bisa pakai petinanya doang untuk bertelur tapi biasanya aku dicampur semuanya sih guys kita lihat dulu ini petinanya guys ini udah ada telurnya atau belum kita lihat di bagian pantatnya kita lihat dulu kalau ini di bagian pantatnya belum ada putih-putihnya guys sepertinya dia belum siap bertelur jadi kita perlu kawinkan dulu ya guys ya oke kita akan kawinkan disini langsung mana guys oh ya ini nanti kita taruh jantannya juga karena kebetulan aku punya cuma punya 2 petina jadi wah ini udah yang jantan besar guys ya kita dan ini ada petinanya lagi kalau dilihat petinanya ini udah ada telurnya tuh guys udah dibuahi selama berjantan jadi kemungkinan dia udah bisa bertelur ini aku taruh saja kesini nanti bertelurnya disini guys oke kita masuk-masukin aja jangkriknya ya guys ini ada yang masih kecil kita lepaskan lagi kita lepaskan aja kesini dan itu untuk jangkriknya ada yang langsung mau makan disana guys ini ada yang lagi makan juga disini jadi kalau aku liat-liat aku punya 4 ekor jantan jangkrik dan dua petinanya guys udah sana jangkriknya lagi pada makan tuh guys ya tarung guys ya malah tarung mudah-mudahan sih gak terjadi apa-apa ya guys ya ini ada yang bunyi gara-gara ada yang mendekati ke makanan nih ada jantan lain yang mendekati ke makanan jadi ada yang bunyi nih guys kayaknya mau ngusir dia ini ternak jangkriknya kita tinggal menunggu beberapa hari ataupun satu minggu kita bisa lihat nanti kita cek udah ada telurnya biasanya guys oke nanti aku update lagi kalau udah bertelur ya guys ya untuk penyimpanannya teman-teman usahakan atasnya ditutup karena banyak predator yaitu cicak ataupun tikus itu kadang tokek juga mau makan jangkrik-jangkrik ini jadi harus ditutup pakai plastik ataupun pakai jaring yang penting kalau pakai plastik ada lubang-lubangnya supaya buat sirkulasi udara ya guys ya untuk perawatannya setiap hari kalau pakannya habis tinggal dikasih pakan ataupun minumnya habis tinggal dikasih minum dan juga ini untuk kelembabannya bisa disemprot ya setiap hari satu kali guys guys jadi video ini sampai sini jangan lupa like, komen, dan subscribe salam satobi guys